Hai co-friends, pada soal ini diberitahu, sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan ukuran panjang P 190 cm, lebar L 110 cm, dan kedalaman berarti tingginya T 80 cm. Jika kolam ikan tersebut terisi penuh air, volume air dalam kolam adalah sama saja seperti kita mencari volume balok. Nah, tapi di sini kita perhatikan, jawabannya kan dalam liter, sementara satuannya dalam sentimeter. Kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, jadi yang sentimeter kita ubah dulu ke desimeter, turun 1 x 10 naik 1 dibagi 10. Nah, dari sentimeter ke desimeter naik 1 dibagi 10, nah berarti panjangnya 190 dibagi 10 desimeter. Kalau dibagi 10 berarti komanya digeser ke sebelah kiri sebanyak 1 kali dari paling belakang, karena 10 kan 0-nya ada 1, jadi seperti ini. Jadi, 19,0 desimeter sama saja dengan 19 desimeter. Kemudian, lebarnya 110 dibagi 10 desimeter, komanya kita geser seperti ini, jadinya 11 desimeter. Kemudian, untuk tingginya 80 dibagi 10 desimeter, jadinya 8 desimeter. Nah, volume air, karena airnya memenuhi si balok tersebut, sama saja dengan volume balok panjang x lebar x tinggi. 19 desimeter x 11 desimeter x 8 desimeter. 19 dikali 11, 9 dikali 1, 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 1. Lalu tinggal kita jumlahkan di sini 9, 1 tambah 9, 10. 0 di sini, 1 di sini, 1 tambah 1, 2. Jadinya 209. Kemudian, 209 ini kita kalikan dengan 8. 9 dikali 8, 72. 2 di sini, 7 di sini. 0 dikali 8, 0 ditambah 7, jadinya 7. 2 dikali 8, 16. Jadinya 1672 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama saja dengan 1 liter. Jadi, 1672 desimeter kubik sama dengan 1672 liter. Jawabannya yang C. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Semangat belajar ya, cofrens. Terima kasih.